Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Padang Lawas yang ke-14, yang jatuh pada tanggal 17 Juli 2021 kemarin, Wakil Bupati Padang Lawas Haji Ahmad Zarnawi Pasaribu menghadiri peletakan batu pertama gedung baru kantor Bupati Padang Lawas di Kompleks Perkantoran SKPD Terpadu Pemkap Palas Sigala-Gala Kecamatan Barumun Padang Lawas, Sumatera Utara. Kegiatan peletakan batu pertama pembangunan kantor Bupati Padang Lawas yang turut dihadiri Volkopimda, Sekdakap, Ketua DPRD Padang Lawas, serta para tokoh pemekaran Kabupaten Padang Lawas ini diawali dengan laporan oleh asisten dua Sekdakap, Marza Jenova, dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Arpan Nasution. Kemudian Wakil Bupati beserta rombongan Volkopimda dan tokoh pemekaran mendapat penjelasan tentang rencana pembangunan kantor Bupati Padang Lawas oleh Kadis Pekerjaan Umum M. Yadipohan. Acara dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Bupati Padang Lawas Haji Ahmad Zarnawi Pasaribu, diikuti oleh seluruh Volkopimda Padang Lawas dan perwakilan tokoh pemekaran Padang Lawas. Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Ketua Mui Kabupaten Padang Lawas Haji Ismail Nasution.